Puluhan pemilik dan karyawan ruko Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan Jalan Niaga Penjaringan Jakarta Utara adakan aksi penebaran bunga pada Sabtu 27 Mei 2023. Aksi tersebut sebagai respon atas penertiban 22 ruko milik mereka yang dilakukan petugas gabungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Para peserta aksi menebarkan kompok bunga mawar di jalanan tepat di depan puluhan ruko yang ditertibkan. Tak hanya itu, mereka juga mengitari area ruko hingga memasuki pasar muara karang sambil meneriakan aspirasi dan tuntutannya. Koordinator aksi Iman menjelaskan tabur bunga yang dilakukan oleh puluhan pemilik dan karyawan ruko sebagai bentuk duka cita. Iman mengaku akibat dari pembongkaran tersebut banyak pelaku usaha dan karyawan terdampak. Kepada awak media, Iman mengaku sudah mencoba mengadakan pertemuan dengan Ketua RT11 RW03 Kelurahan Purwit Riang Prasetya. Namun usahanya untuk menemui riang baik sebelum maupun sesudah penertiban belum terwujud hingga saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Pluit Penjaringan Jakarta Utara sedang melaksanakan aksi tabur bunga di lingkungan yang ada di Kelurahan Pluit, tepatnya di Jalan Niaga, Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Hal ini menyusul penertiban lokasi pembongkaran 22 Ruko pada Rabu 24 Mei 2024 lalu. Selamat tinggal di video selanjutnya. Selamat tinggal di video selanjutnya. Pada siang hari ini. Sudah saya keluarkan, dapur intangsinya ada. Mohon di foto. Bisa sedikit. Ini konblok selama ini, waktu saya masuk ke sini, tahun 2019, jalan sebuah tergenang air. Konbloknya rusak. Pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontrak tol untuk membuat jalan, dan saya sudah menghabiskan uang Rp394 juta. Hal ini bisa dikonfirmasi dengan kontraktor Pak Acong. Pak Acong. Pak Acong. Pak Acong. Kontraktor. Kontraktor mana Pak Acong? Pak Acong. Pak Acong. Pak Acong. Siapa Pak Acong? Pak Acong. Pak Acong. Pertama, saya sudah keluarin 150 juta, awal dari down payment untuk pengerjaan konblok yang disitu. Saya ganti semua konblok. Karena waktu itu kita minta sama JAPRO atau sama pemerintah, belum bisa dikerjakan. Akhirnya saya uang pribadi, saya keluarkan. Untuk warga. Kenapa? Saya mau akan bikin lingkungan itu jadi bagus. Pertama 150 juta, kemudian 50 juta, tahap kedua, tahap ketiga itu 50. Tahap keempat 144.960.000. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKN, demi penyewa, pedagang disini. Dengan adanya jasa saya begini, saya tidak sebutkan nama saya. Saya hanya diam saja disini. Selama ini saya tidak meng-counter, saya hanya diam saja. Saya mau lihat reaksi gimana. Sekarang, warga pasarnya menjadi ramai. Buatan siapa? Bapak bisa mencermati sendiri disini. Saya harus ada kontor disini, tanya warga. Kenapa jangan bisa bagus? Siapa yang kerjain? Apa Pak Ete atau Pak Iman? Mohon dikonfirmasi kembali. Kenapa Pak Ete, Pak Iman atau Pak Ete yang kerjain? Dengan adanya warga, warga peribadi mereka kumpul, sudah terkumpul 53 juta. Awalnya dari kita, janjinya itu dipergunakan untuk perawatan jalan. Tapi tanpa pengetahuan saya, uang itu dipakai buat saya tidak jelas. Jadi saya mohon pertanggungan Pak Ete, uang itu dipakai buat apa? Usut! Usut! Gimana? Usut! Jadi saya minta pertanggungan dari Pak Ete, bagaimana laporan keuangan ini, supaya semua warga tahu uang yang 53 juta dipergunakan buat apa? Pak, tujuan aksi hari ini apa sih Pak tadi bertabur bunga itu Pak? Tujuan aksi hari ini adalah berduka cita, karena telah dibongkarnya itu. Bangunan kita sudah minta sama Pimpro supaya ditunda dulu. Dan suratnya kita sudah tujukan pada Lura, minta waktu satu bulan kita bongkak sendiri. Ya, ternyata... Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!